selamat menikmati link ppdb mtsn bangkalan pada browser yang kita miliki oke alamat webnya yaitu mtsnbangkalan.sch.id garis miring ppdb kemudian akan muncul tampilan seperti ini jadi untuk pendaftaran online ini kita bisa menggunakan android atau hp ataupun laptop dan pc setelah itu kita scroll ke bawah kita cari isian akan muncul isian daftar ppdb silahkan kita lengkapi isian disini kemudian alamat kita isi nomor telepon kemudian email password mohon diingat untuk password ini akan digunakan terus selama ppdb di mtsn bangkalan kemudian kita klik daftar oke setelah kita klik daftar akan muncul isian seperti ini disini ada dialog formulir pendaftaran print form pendaftaran print kartu print pengumuman upload dokumen rangkaian kegiatan kemudian yang kita lakukan langkah selanjutnya yaitu formulir pendaftaran kita klik kemudian silahkan kita isi di form ubah data diri kita tentukan jalur ppdb yang akan kita gunakan akademik atau non akademik disini misalnya kita akan mengisi jalur ppdb yang akademik silahkan kita ketik akademik kemudian kita isi tempat tanggal lahir kita kemudian tanggal lahir ini bisa kita klik disini kemudian jenis kelaming tinggal kita pilih nomor telepon sudah masukkan asal SD kemudian nomor orang tua oke kemudian untuk nilai ini silahkan kita isi ini saya contohkan satu untuk yang jalur akademik perlu diketahui nilai yang diperoleh di raport minimal adalah 72 jadi silahkan diisikan nilai agama kelas 4 kemudian semester ganjil genap nilai agama kelas 5 semester ganjil genap dan nilai agama semester kelas 6 semester ganjil kemudian nilai yang diisi bahasa Indonesia matematika ini semua kita isi oke oke saya akan memberikan contoh disini 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 nilai yang diperoleh misalnya 80 maka kita ketipkan 80 ingat ya bapak ibu atau ada di pendaftar nilai yang dimasukkan harus disesuaikan dengan nilai yang ada di raport oke kita isi semua sampai semua terisi oke apabila nilai sudah terisi semua kita klik simpan untuk bapak ibu atau adik-adik yang mendaftar di jalur non-akademik perlu ditambahkan untuk upload dokumen sertifikat kejuaraan yang diperoleh baik tingkat kecamatan kabupaten atau provinsi bahkan nasional pada upload dokumen jadi saya contohkan misalnya ini yang jalur non-akademik nah ini ada tambahan dokumen yang harus diisi yaitu pada upload dokumen ini nanti silahkan ditambahkan disini daftar dokumen siswa kemudian apabila sudah terisi maka yang langkah selanjutnya yaitu kita print kartu form pendaftaran oke silahkan di print dengan kertas disesuaikan disesuaikan kemudian ditanda tangani setelah ini juga yang perlu kita cetak atau kita print yaitu kartu peserta semua dokumen yang diperlukan ketika pendaftaran termasuk form pendaftaran dan kartu silahkan dibawa ketika verifikasi di mtsn bangkalan sesuai tanggal yang tertera kemudian untuk jalur akademik jangan lupa semua dokumennya diletakkan atau ditaruh pada snell hektermap warna kuning sedangkan untuk jalur non-akademik snell hektermapnya warna biru demikianlah tutorial penerimaan peserta didi baru madrasah sana w negeri bangkalan tahun ajaran 2023-2024 pastikan semua dokumen sudah lengkap dan siap untuk disetorkan ketika verifikasi sekian informasi tutorial ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih